Intro Hai, welcome to Artokals Cara untuk menghindar jadi korban kriminal adalah dengan tidak mudah tersinggung serta selalu berbuat baik kepada orang lain Perempuan kelahiran tahun 1980 ini bernama Pacelli Narit yang dulunya menikah tahun 2008 lalu dikaruniai dua orang putra yang lahir pada 2011 dan 2014 Pacelli merupakan pengusaha bidang tanaman hias dan bunga artifisial dengan kecantikan yang sanggup membuat semua pria menelan ludah setiap melihat kemolekan tubuhnya dia berselingkuh saat suaminya yang lebih tua 11 tahun tidak sanggup memberi kepuasan setiap malamnya padahal lakinya itu punya pekerjaan yang bagus di bidang otomotif tapi ya karena Pacelli ngerasa penghasilan dia dan suaminya 11-12 akhirnya sepele karena gak tahan dengan rumah tangganya yang tidak harmonis dan tidak lagi saling menghargai akhirnya pasangan ini resmi berpisah pada bulan Maret 2018 hak asu 50-50 penjatualan menginap diatur sedemikian rupa agar kedua putranya gak kaguk dan tetap merasakan kasih sayang dari kedua belah pihak Pacelli pun tinggal di kota penompen negara Kamboja dengan membuka usaha baru yang berkaitan dengan penjualan parfum lokal racikan cukup sukses lah apalagi dia pun tinggal di rumah warisan orang tuanya bersama adik, ipar, serta keponakan Halo, mau ngingetin lagi nih kalau ada channel kriminal seru yang bisa buat kamu betah nontonnya dikemasnya secara epik, keren, dan beda dari channel lainnya apalagi kalau bukan channel mabar kriminal kisah yang lagi viral maupun yang dulu pernah viral bakal disajikan secara detail, runut, gak ngebosenin, dan mudah dimengerti dengan audio yang enak di telinga dan editan yang nyaman di mata bisa membuat kita betah mantengin semua videonya channel mabar kriminal emang udah pasti mantep deh dicek ya satu persatu kasusnya dan nikmati kisah cerita seru dari seluruh penjuru dunia buat kamu yang lagi dengerin Bang Arto habis ini mampir yuk ke channel mantapnya Mabar Kriminal gak lama setelah bercerai paceli mulai mesra dengan seorang pria bernama Sobo Danitz yang bekerja sebagai DJ dis joki di sebuah bar kota penompen dan mengikuti gaya serta pola hidup yang dijalani sama lelaki tersebut minum pesta-pesta, nongkrong ampe pagi goyang-goyang kayak mabuk lentikus serta hidup ngalong setiap malamnya siang baru tidur tapi dia suka dengan hal tersebut karena baru terjun di dunia jedak-jeduk apalagi si Sobo kan diidolakan cewek-cewek gak jelas di klub malam karena dianggap sebagai DJ yang keren nah gimana paceli gak bangga punya pacar seperti dia walaupun banyak perempuan ngejar dan ngefans tetep paceli adalah pemenangnya apalagi Sobo juga cukup akrab dengan kedua putranya setiap dipertemukan cocoklah ini emang lelaki yang bisa menemani untuk dijadikan kekasih bahkan suami selanjutnya buktinya setelah berhubungan selama setahunan langsung keduanya menikah secara sederhana di bulan Oktober 2019 saat usia paceli 39 dan Sobo 30 tahun emang dia nyari yang umurnya dibawa sih supaya kuat di atas ranjang suami yang sebelumnya cuma sanggup sebulan sekali main makanya dibuang menurut cerita paceli pada sahabat-sahabatnya bahwa Sobo adalah sosok yang selama ini dia cari perkasa beronde-ronde tanpa pake obat-obatan tiap hari diajakin kuda-kudaan juga ayo aja dan mainnya juga lama gak gampang letoi beda banget sama mantan suaminya dulu yang baru digesek dikit udah muncrat gimana paceli bisa terpuaskan kalau begitu tapi memasuki masa pernikahan setahun saat pandemi ya Sobo mulai kehilangan banyak job manggung yang bikin keuangannya seret dan malah nombokin untuk bayar cicilan mobil serta makan akhirnya paceli selalu bantu dari tabungan karena penjualan tanaman pun menurun drastis sebenarnya adiknya yang tinggal sama dia udah wanti-wanti supaya lebih irit karena selama ini kan Sobo itu walaupun penghasilan sendiri seringnya minta-minta pada istri sekarang nganggur ya jelas makin morotin sampai kandas tiap hari di rumah ngeliatin muka suami berkeringat duduk cuma main hp bikin paceli muak apalagi Sobo jadi sering berantem sama adik kiparnya sampai-sampai pada pergi dari rumah itu karena paceli jelas memilih ngebela suami daripada ngebela adik lama-kelamaan Sobo bikin aturan sendiri yang ngebuat istrinya muak udah paceli yang nyari duit eh malah harus masak nyucinya terika baju beresin rumah sampai ngebayar semua cicilan suaminya rugi dong uniknya si Sobo ini sering keluyuran dari sore sampai pagi meskipun berlaku jam malam saat lockdown ujung-ujungnya kena virus pandemi hingga menjalani masa karantina dengan biaya pribadi karena milihnya di hotel mahal siapa yang ngebayarin? tentu paceli hal ini dicurhatkan sama sahabatnya yang punya bisnis pakaian bernama Kelly Feng yang langsung nyuruh buat tinggalin ajalah si Sobo dia tau kok paceli nikahin Sobo itu demi kepuasan aja bukan berharap dapat keturunan dan bahagia ever after bukan kok jadi lebih baik tendang aja jauh-jauh daripada ngerepotin kebanyakan gaya dan bikin hubungan paceli dengan adik-adiknya jadi hancur ntar dikenalin deh sama beberapa temen Kelly yang oke-oke dan jago di atas ranjang ada juga yang tentara lho ngedenger hal ini langsung paceli bersemangat bukannya apa ya kan udah mau 2 tahun nikah kalau gak niat punya anak dan cuma buat mantep-mantep aja ternyata muak juga bosen apalagi sekarang Sobo sakit-sakitan dan gak bisa kerja emangnya dia emaknya yang harus ngurus cowok itu 24 jam pake duitnya sendiri makanya kemudian saat Sobo mulai pulih di bulan September 2021 langsung diajakin untuk bercerai tapi suaminya nolak lah ntar tinggal dimana dia duit dari mana untuk beli makanan kayak mana bayar cicilan mobil, handphone dan semua barang-barang brandednya rugilah cerai bisa hilang ladang uangnya dengan sekejap akhirnya dibaik-baikin istrinya dan janji akan bantu beres-beres rumah serta tidak manja asalkan jangan bercerai bahkan Sobo kemudian nangis-nangis di pangkuan paceli sampai pernah menjilat telapak kaki istrinya yang penting tidak berpisah akhirnya perempuan itu pun luluh dan batal minta cerai anaknya paceli emang jarang ya sama dia lebih sering di rumah bapak kandungnya jadi dia dan suaminya kebanyakan berdua aja hingga bikin Sobo mulai bosan okelah kalau pas baru kawin paceli cerita kemana-mana dengan bangga bahwa permainan kasur dengan suami sangat panas membara hampir 24 jam non-stop bercinta 7 hari dalam seminggu beronde-ronde sampai lecet dan merah-merah tapi bagi cowok palingan yang begitu cuma bertahan beberapa bulan di awal doang capellah dikira gak lemes kalau setiap hari selama bertahun-tahun apalagi mereka juga sengaja gak mau punya anak ya udah bener-bener hambar sih perkawinannya sekarang belakangan Sobo juga bertahan dengan alasan demi uang palingan kalau istrinya ngajakin bercumbu dia sambil nutup muka pakai bantal tanpa ada hasrat membara seperti dulu paceli sering ngamuk jika Sobo burungnya lembek terus sampai mengancam akan dicerai akhirnya lelaki itu melakukan berbagai cara untuk bisa tegang saat diminta seperti nonton film dewasa minum obat penegak atau ngebayangin sedang bercinta sama wanita lain yang bikin dia jadi naik napsu sebenarnya pernah juga Sobo bertanya kenapa hasrat istrinya kok menggebu-gebu terus tanpa memandang waktu paceli cuma beralasan bahwa dulu dia pernah operasi miom dan sejak saat itu ngebuat lipidonya naik melesat tidak terbendung dan gak ada puas-puasnya sama sekali pada bulan April 2022 paceli minta tolong sama sahabatnya untuk dikenalin sama tentara yang pernah diiming-imingin buat dia karena suaminya udah kalah terus kalau urusan kasur sempat ya keli nolak soalnya jika paceli mau dikenalin ya harus cerai dulu lah masa iya si selingkuh tapi kan memang si Sobo nya gak mau pisah jadi bingung gimana caranya soalnya kepalanya pusing banget setiap kali di rumah cuma nonton atau ngobrol berjam-jam sama suaminya tanpa bisa meserah-meserahan panas seperti dulu keli sempat heran juga kok paceli bisa setinggi itu sih napsunya emang pernah cerita mengenai miom tapi setau dia gak ada tuh hubungannya dokter bilang gak ada pengaruhnya pernah operasi miom dengan hasrat yang makin membara apa bukan halasan doang yang ngomong begitu tapi kemudian paceli ngamuk dan sempat mendiamin kawannya beberapa bulan sampai di bulan Juni 2022 akhirnya dikenalkan juga pada seorang duda yang tentara bernama Taviden Huot usia 45 yang sudah memiliki dua anak mereka langsung bertemu karena setelah video kolan selama tiga hari ternyata paceli gak bisa menahan hasratnya melihat kegagahan serta keringat menetes di kepala dan di badan Taviden setiap kali mengirim video sedang berolahraga anehnya kala itu paceli juga ngaku sebagai janda yang tinggal sendirian selama hampir satu setengah bulan menjalani hubungan yang terlalu sehat dan positif bikin perempuan itu ngeluh lagi sama temennya Taviden emang tampan atletis baik, sopan dan berwawasan luas dia pun tentara yang banyak dihormati serta berdisiplin tinggi cocok sih udah beberapa kali ketemu dan ngobrol tapi kok gak pernah mau ya diajakin bermesraan di atas ranjang itu kalau gak disosor aja pasti gak mau dikecup gimana paceli bisa membuktikan kalau Taviden lebih jantan dan berkasa di kasur dibandingkan si Sobo maksudnya ya kalau paceli cocok kan dia bakal segera menceraikan suaminya di rumah mau dibuang aja itu Sobo udah gak kepake nyari duit buat makan sendiri aja susah maunya minta-minta tapi disuruh ngelayanin udah sulit berdiri anunya gak ada gunanya dipelihara yang seperti itu tapi justru Kelly bilang si Taviden mencari istri serius untuk bisa menjadi pendamping hidup sampai tua dan supaya ada yang mengurus kedua anaknya sampai dewasa nyesel sih gua ngenalin lu kalau niatnya enak-enak doang mending cari cowok bayaran aja yang bisa digontaganti tiap malam kalau cuma sekedar sebagai pemuas janganlah Taviden ah terlalu baik dia oh gak ada cerita paceli udah keburu suka dan ngiler sama tentara tersebut jadi lebih baik sekarang bantu gimana caranya bisa tes drive batangnya Taviden sebelum dia mengusir si Sobo takutnya ntar letoy juga jadi sia-sia sama aja bohong pada minggu tanggal 21 Agustus 2022 ternyata paceli dapat telepon dari Taviden yang minta putus setelah tahu dari Kelly bahwa sebenarnya dia masih berstatus istri orang dan si tentara hanyalah selingkuhannya selama ini paceli sempat menelpon temannya sambil ngamuk-ngamuk bilang dia pengkhianat si mulut ember si tukang ngadu dan hinaan lain yang gak berpengaruh sama sekali bagi Kelly sempat didatangi ke rumahnya namun Kelly ternyata sedang berada di luar kota untuk ngurus cabang bisnis pakaiannya paceli pun pulang ke rumah lalu ngamuk pada suaminya yang dianggap tidak berguna rebahan mulu cuma jadi beban hidup dan benalu bagi dia seharusnya kalau gak bisa nyari duit lagi jangan ngeyel gak mau dicerai diajakin mesra-mesra di kasur juga males selalu beralasan capek, gak mood, pegel padahal kalau minta duit nomor satu kerja lho kerja, anggap aja memuaskan hasrat istri sebagai pekerjaan toh dikasih makan dan dibayarin cicilan mobilnya ini mah semua seenak sobo aja pokoknya minta cerai gak mau tau soalnya paceli udah punya pacar baru udah mau kawin sama tentara jadi buru-buru deh urus surat pisah takutnya si Tafiden terlanjur cari cewek lain kegara tau bahwa paceli sebenarnya masih punya suami dalam masa semingguan paceli terus-terusan delpon Tafiden dengan mengatakan dia sebenarnya berstatus janda sedang ngeberesin beberapa dokumen yang tersendat akibat masa pandemi yang baru selesai dengan mantan suami kalau gak percaya silahkan datang ke rumahnya supaya clear semua keraguan dari lubuk hati paling dalam sebenarnya Tafiden menyugai paceli tapi kalau bisa jangan sampai kejadian bahwa perempuan itu statusnya masih istri orang bisa berabe nanti sampai pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 saat pulang ke rumah ternyata Sobo belum ada tindakan apa-apa untuk mengurus surat perceraian langsung dikonfrontasi malah suaminya udah bikin surat lain yang menyatakan bahwa paceli diberi waktu 2 minggu untuk mentransfer uang sebesar 200 juta ril atau hampir 800 juta rupiah sebagai syarat persetujuan Sobo rela dicerai paceli kaget dong berasa dimanfaatkan selama ini udah keluar uang banyak untuk si Mokondo ini kok bisa-bisanya sekarang dia yang ngatur semuanya paceli pun berpikir banyak kok cara lain untuk menjadi janda kedua kalinya awalnya dia setujui permintaan Sobo sampai suaminya pun kembali tertidur setelahnya paceli ngambil pisau lalu menghujamkan ketubusan suami di atas ranjang berulang kali sampai yakin Sobo sudah kehabisan nyawa di usia yang ke-33 tahun digeret ke halaman belakang dimana di hari-hari selanjutnya paceli membuat lubang di tanah untuk bisa mengubur suaminya dengan rapih dalam masa dua minggu ternyata adiknya Sobo mencari sang abang karena gak ada kabar dan tidak juga mentransfer uang seperti biasa selalu paceli beralasan bahwa suaminya sudah kabur entah kemana bersama perempuan lain dalam masa tersebut juga Taviden udah dua kali datang ke tempat tinggal paceli yang terbukti hidup sendirian sebagai janda bahkan pernah sampai menginap pada selasa tanggal 20 September 2022 salah satu adiknya Sobo nekat masuk dari pagar belakang saat rumah paceli sepi dia cari-cari abangnya dan berhasil masuk ke dalam menemukan handphone Sobo di belakang TV lalu mulai mengacak-ngacak segala penjuru untuk bisa mendapatkan petunjuk apapun mengenai keberadaan sang abang sampai dia melihat ada tumpukan tanah di halaman belakang yang membuatnya berpikiran macam-macam dibongkar dengan menggunakan besi sampai benar aja menemukan jasad Sobo dengan menggunakan baju yang dikenali polisi pun ditelepon yang langsung bergegas menuju TKP gak butuh waktu lama kemudian paceli pun ditangkap atas dugaan penghabisan nyawa suaminya agar bisa bermesraan dengan pria lain dengan ngaku-ngaku sebagai janda yang ditinggal mati keterangan yang disampaikan oleh Taviden dipercaya pihak kepolisian dimana lelaki tersebut sama sekali tidak tahu menahu tentang jasad yang ada di tanah halaman belakang rumah kekasihnya dia pun korban kebohongan dari paceli yang dalam beberapa hari terakhir sedang merencanakan tentang pernikahan mereka sementara di pihak lain paceli sudah melakukan pelaporan polisi mengenai Sobo yang dibilang kawin lari dengan perempuan lain sambil membawa kabur uangnya jika dalam masa 2 bulanan sang suami gak pulang ya status paceli bisa dibilang menjadi janda ditinggal kabur repot sendiri dia ngurus sana sini supaya bisa punya suami baru menurut pengacara Rod Narong alasan paling kuat yang membuat paceli tegang menghabisi nyawa Sobo ya karena dia gak mau rugi keluar uang untuk bisa menyingkirkan lelaki itu dari hidupnya hei itu hampir 2 tahun cicilan mobil atas nama Sobo emang siapa yang bayarin kalau bukan paceli sekarang masih juga meraskan gak tau diri namanya bahkan sang sahabat Kelly juga muncul di pengadilan tapi kebanyakan ngebahas mengenai tabiat temennya yang hobi banget bercinta di atas ranjang sampai semua kasus ini terjadi coba kalau setia sama Sobo ampe tua pasti gak akan begini dokter juga menolak ya kesaksian paceli yang bilang dirinya semakin bernapsu tinggi setelah operasi miom di tahun 2017 gak ada hubungannya meski perempuan itu bilang ya buktinya emang begitu abis sekarang dulu mah gak begini kok pada hari selasa 21 Februari 2023 hakim di penompen pun menjatuhi hukuman penjara seumur hidup bagi paceli yang berusia 43 tahun atas kejahatan terencana sementara davidin tidak mendapat vonis apa-apa bagaimana menurut kamu apa semua ini alasan paceli aja padahal emang keinginannya mencari pria lain demi kepuasan karena bosan dengan suami yang lama kalian komen di bawah kalau kamu suka sama video ini jangan lupa klik like serta tombol share-nya buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru kamu jadi orang pertama yang tahu follow juga instagram saya jika berkenan di artokalssnya2 dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya ingat ya tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya gak nyakitin hati orang lain terima kasih selamat menikmati